Pemirsa, kasus pencurian motor yang terekam CCTV terjadi kembali. Kali ini pencuri nekat mengambil motor Revovit milik Sumarna, warga Sukajadi, Kecamatan Lubuk, Linggau Barat 1. Kejadian ini terjadi selasa pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pencurian motor kembali terjadi dan sempat rekam CCTV. Kali ini pencurian motor terjadi di Sukajadi, Kecamatan Lubuk, Linggau Barat 1. Pada selasa 15 Februari 2022, sekitar pukul 7 pagi saat motor milik Sumarna, warga RT6 saat keadaan motor sedang dipanasi. Saat sedang dipanasi, motor tersebut berada di depan halaman rumahnya. Yang mana halaman rumahnya tersebut tepat di pinggir jalan umum yang dilalui banyak kendaraan. Kronologi kejadian ini terjadi saat Sumarna sedang memanaskan motor di depan teras rumah. Karena hendak mengantarkan anaknya ke sekolah. Saat itu Sumarna berada tidak jauh dari motor. Motor yang berhasil dibawa pelaku satu unit Honda Revo Fit tahun 2019. Dengan nopol BG4126HAC. Motor Sumarna ini baru 3 bulan yang lalu ia ambil dari dealer. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Lubuk, Linggau Barat. Sumarna korban mengatakan, kejadian itu pagi hari sekitar pukul 7 pagi saat dirinya hendak mengantarkan anak ke sekolah. Saat itu motor dalam keadaan hidup dan memang sudah mengarah ke jalan. Karena ingin mengantarkan anak ke sekolah. Dan pelaku langsung turun dan membawa kabur motor. Saya berharap semoga pelaku cepat ditemukan dan motornya kembali. Bapak Sumarna, ini kan biasa setiap pagi kan anak terlalu rumah sekolah juga sama anak sekolah. Pas dipanasin motor itu. Kita juga tidak jauh dari motor, disinilah tegak. Cuma mungkin untuk menaikan. Untuk kecuali dekat yang ruang kan diseluruhnya mungkin apa dia paling malam, apa pukul bungka rumah. Ini kan keadaan motor terlalu hidup dengan berangkat sekolah. Jangan 7.10 menit, Repopit 2019.